Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya PMI Hongkong pekerja migran Indonesia berita duka di negara beton ini innalillahi wa innalillahi roji'un telah berpulang saudara-saudara kita satu perantauan yang berasal dari Indonesia meninggal dunia di negara beton ini dan tentu Al-Fatihah buat mereka semuanya semoga amal ibadah mereka diterima di si Allah subhanahu wa ta'ala dan serta saudara keluarga juga teman-teman yang telah ditinggalkan oleh Armah Humah semoga diberi ketabahan dalam menyaksikan kepulangan mereka ke Allah subhanahu wa ta'ala amin dan kenapa saya membuat video ini karena dari akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 ini banyak banget tragedi meninggalnya kawan-kawan kita saudara kita di negara beton banyak banget penyebabnya dan disini kita akan lihat apakah benar ada sangkut pautnya dengan musim dingin atau enggak nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi itu yang pertama terus yang kedua ini loh rek tahun 2021 itu menjadi tahun yang dimana kita tidak hanya masih tetap di dalam masa-masa pandemi kemudian peraturan-peraturan yang kadang membingungkan kita peraturan yang kadang kayak pakai masker hampir setahun lebih itu kan suatu hal yang dimana itu sangat membuat kita sengsara sekali rek namun apalah daya memang itu adalah salah satu untuk memutuskan rantai COVID-19 atau pandemi ini itu salah satu caranya dan tidak hanya itu saja kita tahun 2021 akhir 2020 kita kehilangan banyak saudara kita satu perantauan di negara beton ini jadi besok dua tahun tiga tahun lagi kawan-kawan akan melihatnya bahwa akan mengenangnya bahwa tahun ini loh adalah tahun yang sangat sengsara banget tahun yang sangat memerhatinkan banget karena kita kehilangan saudara kita sehingga kalau ada video ini baik itu kawan kita ada yang terjatuh dari ketika mengalap kaca balkom di rumah majikan maupun cendela ini adalah sebuah peringatan bagi kawan-kawan yang baru kerja di hongkong bagaimana dia harus memahami kondisi kerjanya kemudian cuacanya itu bisa membuat pelajaran bagi mereka semuanya karena itu video ini dibuat oke saya akan membacakan beberapa nama-nama mahumah dan sekali lagi ini bukan untuk mengorek luka-luka kawan-kawan semuanya telah kehilangan saudara ini adalah sekedar sebagai peringatan ada sekedar sebagai kenangan bahwa kita pernah kehilangan saudara perantauan di Januari 2021 nah itu ini udah saya susun ada lima orang dan ini lima orang udah pasti siapa saja dan kemarin juga ada mbak yang bilang bahwa ada satu lagi dia itu sedang menunggu masa-masa karantina di Hongkong juga meninggal dunia berarti meninggal dunia di hotel namun tidak jelas itu infonya jadi tidak saya masukkan namun ada yang bilang seperti itu kemudian juga ada yang jatuh ada yang katanya bunuh diri juga di area kusubik sekali lagi saya tidak memasukkan karena hal seperti itu ya penting buat pelajaran tapi sekaligus saya tidak menemukan data lengkapnya jadi saya tidak memasukkannya oke saya mulai dari tanggal yang paling kecil sekali yaitu tanggal 14 Januari kita akan kumpas siapa saja yang telah meninggal di Januari 2021 oke yang pertama tanggal 14 Januari 2021 pukul 9 lebih 56 pagi ini ini karena terjatuh ketika mengelap kaca balkon milik majikannya dan di kawasan blok A Kingfung Garden nomor 204 yaitu mbak Ristiani dan almarhumah ini berasal dari Cilacap desa sawangan jadi mbak ini sudah kerja di hongkong selama 5 tahun dan ini sudah saya bahas di video yang lama bagaimana cara kita harus mengelap cendela kemudian bagaimana undang-undangnya ketika kita mengelap cendela tanpa pengaman atau teralis besi itu sudah saya kupas di videonya intinya ini adalah sebuah pengalaman agar besok kedepannya lagi ada anak baru biar tahu bagaimana undang-undang mengelap cendela tanpa pengaman itu kenapa saya membuat videonya nah itu yang pertama oke kita beralih yang kedua yang pertama tadi tanggal 14 Januari 2021 yang kedua ini adalah tanggal 17 Januari 2021 yaitu mbak almarhumah lisniyati meninggal dunia akibat dari stroke sehingga pembuluh darahnya pecah dan selama ini si mbaknya tidak merasa karena tidak mengeluh penyakitnya jadi mbaknya tidak pernah mengeluh penyakitnya kepada teman-temannya juga kepada majikannya juga nah mbaknya ini berasal dari Jeguh Sutodayan Blitar jatim jadi beliau ini pingsan di rumah majikan tanggal 17 Januari 2021 kemudian dibawa ke rumah sakit dan dokter menyatakan meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021 akan disolatkan dan akan dibulangkan ke tanah air nah jadi dengan kejadian ini nanti kita akan membahas apa sih penyebab dari stroke itu kemudian sampai pembuluh darah pecah apakah ini ada kaitnya dengan musim dingin nanti kita akan membahasnya di last video ini oke rek nah ini yang kedua dan kita akan beralih yang ketiga oke tadi 14 17 kemudian ini adalah yang ketiga 27 Januari 2021 yaitu almarhumah mbak isti mubaidah asal jalan raya penggalang Cilacap Jawa Tengah kemudian mbak ini umurnya 36 tahun meninggal karena terkena ledakan powerbank di rumah majikan di kawasan Hong Kong Haus Chung On Estate Ching Ye tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 dinyatakan meninggal dunia dan pas kejadian mbaknya mau ngetas powerbank ke hp meledak kemudian jaketnya mbaknya terkena percikan api sehingga membakar jaket dan tubuh mbaknya dan di samping mbaknya ini ada mbaknya yang umurnya 69 tahun kemudian mbaknya ini sampai mengalami gangguan pernafasan karena banyak mencium bau dari aroma tubuhnya yang terbakar nah jadi jadi gini mbaknya yang umur 69 tahun yang berada di dekat rumah ini dia itu mengalami sesak nafas karena menghirup banyak apa bau dari jaket yang gosong tadi yang terbakar dari tadi dan juga badan mbaknya yang terbakar jadi itu yang membuat si mbaknya ini mengalami sesak nafas di dekat alma humah nah hal ini nanti kita akan membahas kenapa sampai powerbank bisa meledak oke kawan kita oke yang ini adalah alma humah yang ke empat yaitu tanggal 28 januari 2021 alma humah mbak surijah berasal dari Sokoraca Sokoraca Banyumas Jawa Tengah nah jadi pas kejadian ini adalah jam 11 malam dan alamat majikanya adalah di dan mbaknya ini jatuh di kamar mandi dan majikanya itu curiga kenapa mbaknya lama bang di kamar mandi sehingga mbaknya majikanya memanggil menggedor namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi sehingga bosnya membuka paksa dan melihat si mbaknya ini terkelita di kamar mandi nanti juga akan kita membahas permasalahan ini dan semoga ini nanti bisa bermanfaat apalagi ini kalau sampai ada sangkup pautnya dengan musim dingin di negara hongkong oke yang kelima ini adalah almarhumah mbak Siti Alifa umur 24 tahun dan alamatnya adalah gondang legi malang jawa timur mbaknya meninggal dunia karena penyakit liver mbaknya masih muda dan hal ini nanti juga akan kita bahas apa penyebabnya penyakit liver ini apakah mbaknya tidak ada keluhan sehingga tidak tahu dia punya penyakit liver jadi kawan-kawan kalau ada keluhan penyakit atau sakit silakan nanti mengunjungi dokter atau bila sama majikan jangan membiarkan kita sakit kemudian kita mendiamkan berdiam diri tidak konsultasi dengan dokter atau majikan nah kita akan membahas tentang masalah ini di akhir video dan kali ini di penghujung video sebelum kita membahas kasus apa sih penyebab mbaknya meninggal dunia apakah ada sangkut pautnya dengan kondisi suhu di Hongkong nah sebelum kita membahas itu sampai tuntas mari kita doakan kepada para almarhumah para lawan devisa semoga amal ibadah mereka diterima sisi Allah subhanallah dan yang pasti keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan dan semoga alfatekah ini yang kawan-kawan sampaikan atau doakan semoga nanti menjadikan ladang pahala bagi para almarhumah oke yang pertama alfatekah untuk mbak mbak restiani kemudian almarhumah mbak lismiati yang ketiga adalah almarhumah mbak isti mubaidah yang keempat adalah almarhumah mbak surijah kemudian yang kelima almarhumah mbak siti alifah semel fatih amin terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang pasti semoga ini bermanfaat terakhir dari video ini adalah pelajaran dan yang pasti adalah penyebabnya kalian sudah tahu pelajaran yang bisa kita ambil dari meninggalnya kawan-kawan kita dan yang pasti ini sangat bermanfaat banget buat kawan-kawan yang masih kerja di sini ataupun yang akan kerja ke hongkong atau calon pekerja migran dengan negara tujuan hongkong oke yang pertama adalah almarhumah mbak aristiani dan ini sudah saya bahas permasalahan apa di video saya sudah saya bahas kemarin kemudian solusinya bagaimana ketika kawan-kawan membersihkan cendela tanpa tralis bersih atau pengaman bagaimana undang-undangnya sudah saya bahas semoga nanti juga bermanfaat dan semoga menjadi ladang pahala bagi mbaknya di alam sana yang kedua adalah mbak elisi mati karena stroke penyakit stroke kemudian dari penyakit stroke membuat pembuluh darah mbaknya itu pecah dan stroke ini bisa menyebabkan serangan pada otak manusia yang membuat aliran darah itu tersumbat dan terganggu dan itu bisa memenyebabkan pembuluh darah mbaknya pecah apakah itu ada hubungan dengan musim dingin jawabannya ada jadi beberapa riset yang dilakukan oleh dokter dari luar negeri sana bahwa memang pergantian musim yang sering berganti-ganti jadi musim panas dingin seperti hongkong ini menyebabkan banyak banget orang yang mengalami penyakit stroke ini salah satunya adalah karena udara yang lembab pergantian musim kemudian banyaknya embun-embun yang udara yang kita hirup karena kelembapan itulah yang menyebabkan banyak banget orang yang mengalami stroke sehingga pembuluh darah bisa pecah dan ini cuaca ini di hongkong ini juga sering banget berkontak-ganti dari dingin panas besok lagi dingin kemudian panas lagi itulah salah satu penyebab stroke ini yang kedua kemudian yang ketiga masalah powerbank meledak nah yang pertama ini saya rangkumkan yang pertama adalah karena pas mencolokkan antara USB dan HP ini tidak pas colokannya jadi ini yang bisa membuat konsulat antara HP dan powerbank ini bisa menyebabkan meledak juga kemudian yang kedua powerbank itu belinya bisa di tempat murah kenapa kalau bisa meledak nah kawan-kawan mungkin belinya tidak di toko yang benar-benar bahannya itu dengan bahan yang tidak mudah meledak kalau di toko-toko murah itu bahannya gaukire jadi itu sangat berbahaya sekali jadi buat kawan-kawan usahakan kalau memang kawan-kawan itu tidak bisa berhenti main HP telepon atau mungkin nonton drakor silahkan kawan-kawan memiliki HP 2 kalau pun tidak memiliki HP 2 sehizuk zanya kawan-kawan memiliki powerbank itu yang mahal biar kawan-kawan juga aman tidak mudah panas oke yang ketiga anda terlalu lama ngecas powerbank nah itu juga membuat aliran listrik di powerbank itu tetap nyala kalau tetap nyala nah itu bahaya banget jadi kawan-kawan kalau ngecas seperlunya aja contoh kalau ngecas 2 jam ya 2 jam 3 jam jangan sampai lama banget sampai lebih dari 5 jam jangan sampai oke yang keempat anda tahu powerbank anda panas kemudian sering konslet sampai powerbank anda yang melembung karena konslet namun anda membiarkan nah ini juga bisa menyebabkan sewaktu-waktu powerbank anda itu bisa meledak jadi kalau udah tahu powerbank itu melembung terus ataupun udah ada konslet ataupun ada persikan jadi usahakan dibuang aja itu berbahaya jadi jangan diteruskan dibuang aja powerbank kalau udah rusak oke yang kelima menggunakan keseringan hp yang dibuat game ketika anda ngecas di powerbank jadi anda sering main game antara hp anda dan powerbank itu sama-sama dipakai jadi itu juga bisa membuat konslet pada powerbanknya karena main game nonton dracor itu sangat membutuhkan butter yang banyak banget nah itu bisa membuat powerbank anda panas jadi usahakan dicas dulu kemudian kalau penuh ya baru dipakai kalau pun anda memang dracormania kemudian memang telpon sering sama orang lain usahakan beli hp dua aja lah biar lebih amannya lagi nah dalam apa kejadian mbaknya ini kronologinya ini mbaknya ini mau mengecas hpnya ke powerbank udah meledak ini dipastikan bahwa powerbank ini udah mengeluarkan percikan atau mungkin udah melembung tapi mbaknya itu tetap melanjutkan saja gak dibuang powerbanknya diganti nah itu bisa membahayakan jadi jangan jangan sampai kita irit tapi malah membahayakan diri kita semoga ini juga bermanfaat buat kan kawan semuanya dan pengetahuan ini ketika ada orang lain yang menjalankan apa yang apa yang kita bahas ini ini pasti mbaknya ini semoga juga menjadi ladang pahala buat almarhumah oke yang keempat penyakit liver atau gangguan pada hati nah penyebabnya adalah salah satunya adalah diabetes atau wasir mungkin kan kawan bisa melihatnya liver itu adalah pada hati nah ini apakah ada penyebabnya dengan musim dingin sekali lagi ada kelelahan kemudian jika kita melelah itu akan menyebabkan hati kita menjadi bengkak dan itu sangat berbahaya banget jadi usahakan hidup yang cukup istirahat yang cukup dan yang pasti banyak sekali mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran kemudian jangan lupa jaga kondisi tubuh Anda berat badan Anda itu kalau bisa usahakan di jalani yorek contoh olahraga yang kecil itu juga harus kita jalani walaupun memang kita kerja di majikan setidaknya pagi sebelum kita kerja usahakan untuk sedikit saja olahraga nah itu adalah salah satu kejadian dari kawan kita dan kita bahas di channel ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati